Halo selamat pagi, kenal kak? Saya Gini Kastra, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Medan, Angkatan 2 tahun 2020. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran saya secara luring bersama peserta didik yang tetap menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan dilaksanakan di SMK Negeri 1 Waipanji pada hari Senin tanggal 23 November 2020. Selamat menyaksikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat pagi, anak-anak! Selamat pagi, anak-anak! Terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan hari ini. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita, silakan ketua kelas memimpin doa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan apa yang ingin kita peroleh pada pembelajaran hari ini. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana kabar? Kita semangat ya? Bagaimana? Kesiapan kalian? Buku, pulpen? Sebelumnya, baju-baju dasi dirapikan? Sudah? Sudah? Untuk membangkitkan rasa patriotisme untuk kalian dan kita semua, karena selama masa pandemi kita sudah tidak pernah berupacara sebelumnya, silakan tindak ke depan dipimpin untuk menenangkan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya Tindak ke depan dipimpin untuk menenangkan lagu Indonesia Raya. Tindak ke depan dipimpin untuk menenangkan lagu Indonesia Raya. Tindak ke depan dipimpin untuk menenangkan lagu Indonesia Raya. Kalian absen dulu di Google Classroom Bapak sudah tautkan absennya Oke, sudah absen semua ya? Sudah, Pak Pak Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengekosisi perusahaan sistem pendidikan Itu pertemuan pertama Hari ini bisa kalian lihat pada slide Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi Yang pertama kompetensi dasar Yaitu mendiagnosis perusahaan sistem pendidikan Kemudian indikator pencapaian kompetensinya Yang pertama menerapkan warga mengekosisi perusahaan sistem pendidikan Yang kedua menganalisis perusahaan sistem pendidikan Tujuan pembelajaran Yaitu yang pertama melalui pengamatan video dan diskusi Yaitu yang pertama menerapkan warga menerapkan warga menerapkan perusahaan sistem pendidikan Kendaraan tidak memiliki sistem pendidikan Coba, siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak Ya, silakan, Dede Jadi, yang terjadi apabila kendaraan tidak memiliki sistem pendidikan Mesinnya itu jadi cepat panas dan bisa berakibat overheiding, Pak Oke Jawabannya apa, bisa ya? Jadi, ketika kendaraan tidak memiliki sistem pendidikan Akan yang pertama bisa membuat perusahaan Perusahaan terjadi karena overheiding Kemudian komponen-komponennya akan berpengaruh karena terjadinya overheiding tersebut Kemudian yang kedua Mengapa sistem pendinginan sangat dibutuhkan? Saya, Pak Oke, silakan, Benda Sistem pendinginan dibutuhkan untuk membuang panas yang berbeda dan dibutuhkan panasnya Oke Oke, yang nomor tiga Apa fungsi dari sistem pendinginan pada kendaraan? Siapa yang bisa? Silakan, Buku Sistem pendingin berfungsi untuk mengurangi panas pada kendaraan Mempertahankan temperatur dan mencegah kerusakan pada mesin Oke Oke, pertanyaan selanjutnya Dari dua tempat Ada berapa macam sistem pendinginan pada kendaraan? Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak Oke, silakan, Buku Ada dua Yaitu sistem pendingin air dan sistem pendingin udara Oke, jadi kalian sudah paham ya? Sudah mengingat materi yang sudah kita mewati di kelas 11 Kita lanjut Model Disini model pembelajaran yang kita gunakan atau problemnya Yaitu problem based pending Problem based pendingin ini adalah pembelajaran yang berkirikan adanya masalah atau problem Ternyata sebagai konteks untuk para pekerjaan ini dalam berpikir kritis Jadi nanti ada problem Kemudian kalian menggali informasinya apa yang dibutuhkan untuk pengecahan masalah tersebut Kemudian melakukannya Setelah melakukannya, mempresentasikan Setelah model pembelajaran tahapannya seperti pada layar Yang pertama orientasi masalah Kemudian yang kedua literasi Kemudian yang ketiga penyelidikan Kalian ganti informasinya Kemudian lakukan percobaan-percobaan Kemudian selanjutnya Presentasikan Hasil dari Diskusi kalian Kemudian yang terakhir Refleksi Apa kekurangannya Apa keuntungannya Untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya Yang pertama Orientasi pada masalah Jadi kalian Sekarang simak video Yang akan Bapak memberikan Awas Asas Mobil saya ini Kemudian tidak apa-apa Kenapa Hanya ini Apakah air jarannya habis ya Jangan pak jangan kak, ayah-ayah, jangan ternyap menimbun oh begitu, ya kalau begitu, tolong cari penyempat kenapa mobil saya ini terjadi operating pak di atas, hantunya pak di atas hasilannya masih aman pak kalau begitu, kita pas kita kita bisa di atas, kita bisa di atas kita bisa di atas, kita bisa di atas kenapa api ini ya? iya pak semua, kita bisa di atas, ya coba kita bisa di atas, ya 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 ini pak, setelah musbelnya tapi kita akan mengetesnya bagaimana ayo kita lakukan di atas kerja ayo katak, ayo kita akan membuka selebar lebih dari 8mm pada suhu 84 dasar celcius sekarang, mari kita coba atas terasa ini oke, tadi kalian sudah menyaksikan layanan video kemudian, apa yang dapat kalian tangkap dari kalian dulu yang pertama, apa yang sudah di atas ayo pak mobilnya bapak pak oke, siapa lagi ayo pak mobilnya berasa mobilnya berasa indikatornya naik oke, indikatornya naik oke, tadi jawab aja bagus kemudian yang kedua, bagaimana cara mendiatruosis kerusakan yang tadi pada tayangan tadi oke, siapa yang bisa jawab ya pak ya, silahkan yang pertama, mengetekan pada menggunakan visual yang kedua, menggunakan alat oke, jawabannya bagus kasih aplaus dulu kemudian yang selanjutnya pertanyaannya tindakan yang harus dilakukan kira-kira apa yang harus dilakukan berdasarkan tayangan tadi saya pak oke, silahkan David berdasarkan video tadi hal yang harus diperlukan adalah pergantian termostat oke oke, yang akhir ada yang mau menambahkan saya pak oke, jadi sekarang silahkan disitu tadi kan ada apa-apa, belum selesai itu pak videonya jika belum selesai masih terjadi overheating lagi kemungkinan terjadi kemungkinan terjadi kerusakan pada pompa air oke, ini jawabannya luar biasa oke, jawabannya ini sangat luar biasa ya jadi bisa menalar sampai ke analisa yang lebih dalam lagi ketika satu ada kerusakan kemudian diperbaiki kan kita harus melakukan apa pengetesan lagi kan setelahnya jadi harus dites lagi apakah masalahnya itu selesai masalahnya sudah teratasi karena di video tadi belum dijelaskan belum ditayangkan sampai mana prosedurnya jadi ada kemungkinan kerusakan pada pompa sampai situ paham ya? paham oke, kita lanjut pada tahapan belajar asita yang berikutnya itu literasi jadi kalian mengganti informasi nanti bisa berupa artikel dari internet atau bahan hajar disini papak sedikit menyampaikan gangguan pada sistem pendingin air yang pertama itu pada sirkulasi air pendinginnya komponen yang terlibat disitu pompa air radiator dan pipa kapilar kemudian selang radiator dan kipas pendingin gangguan yang kedua berupa kebotoran saluran sistem pendingin dan disitu juga terlihat komponen-komponen yang yang terkait pada gangguan keboncolan untuk radiator pompa reservoir dari selurannya kemudian sambungan selang dan salderan pada radiator kalian bisa buka di classroom di sana bapak sudah tautkan link bahan hajar sistem pendingin kelas 12 silahkan dibuka nanti selanjutnya kalian bentuk kelompok jadi 3 kelompok kemudian ganti informasi sebanyak-banyaknya terkait masalah yang ditemukan pada daya video tadi kemudian terus berikutnya itu penyelidikan penyelidikan disini kalian berdasarkan pompa tadi yang pertama tugasnya carilah video youtube mengenai gangguan sistem pendinginan pada simpulasinya kemudian pada kebocorannya kemudian yang selanjutnya tulis link videonya kemudian buat resume kesimpulan dari video yang kalian temukan tadi selanjutnya tulis hasil diskusi setelah itu secara berkelompok atau berarti perwakilan presentasikan hasil dari kerja kelompok kalian oke bisa langsung kita mulai ya oke kalian sudah bagi kelompok ya kelompok 1 mana kelompok 1 kelompok 2 kelompok 3 oke jadi ini AKPJ yang harus kalian selesaikan sedara berkelompok kemudian nanti hasilnya kalian foto kemudian kirim ke grup fansat kita ya grup kelas kita ya 1 2 2 ini kelompok 1 ya 2 2 3 saya untuk 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 8 9 9 10 9 10 9 10 9 10 11 12 12 13 14 14 15 15 16 16 15 15 18 20 16 16 18 16 18 15 17 18 17 18 18 18 Untuk yang pertama, presentasi dari kelompok satu aja ya Oke, siap, silahkan Berwakil aja, bawa orang Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan bagi diskusi kami Yang akan dijelaskan oleh pemakai Baik, dari studio yang kami jawabannya Ini ada pemiksaan sistem ini pada kendaraan Yang pertama itu pemiksaan kapasitas jatuh ini Disini dapatkan pada universitas konses Nah, universitas konses itu sendiri ada dua kata-kata Full dan wall Nah, jika ada peningkatan luar Ini kata-kata full Atau ini kata-kata wall Bapak kita lakukan pengisian dari sini Nah, yang kedua adalah pemiksaan setelah kata-kata Berikutnya kata-kata wall Berikutnya kata-kata wall Ini adalah kata-kata wall Kata-kata wall Kata-kata wall Ini terjadi kevakuman dalam sistem terdiri Nah, jika pas memfakuti rusak Maka akan terjadi penurunan Terus, kita lihat air di atas persen Jadi, pemeriksaan itu berkira-kira Yang ketiga adalah pemiksaan terdiri Terdiri akan mengatakan tanda-tanda kompensi yang sejata Nah, lakukanlah Pemeriksaan ini itu mengatakan Apakah pada sistem berdiri itu Terjadi buat orang atau tidak Lalu ke-4, ada pemiksaan Terdiri akan mengatakan sabuk pesiming Nah, apakah sabuk pesiming pesor atau bermasalah Tidak bisa berdiri Nah, kesimpulannya adalah Pemeriksaan sistem terdiri ini Dilakukan untuk mempercayai Atau mempercayai Apakah berdiri berusaha Atau berdiri pada sistem terdiri Yang ada di dalam Bagaimana untuk teman-teman Yang ingin menanggalkan Jadi, untuk teman-teman Ya, silakan Untuk waktu lain Kalau lain Jadi, untuk teman-teman Berkenalkan nama saya Dikali dari bawah-bawah Bagaimana persisahan Apakah teman-teman Yang ingin Jadi, untuk teman-teman Kediri akan dipercayai Apa yang ingin menanggalkan perkenalkan nama saya dari kelompok 3 hal apa yang harus dilakukan jika sanggup mengalami tetap atau hampir patah baik disini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2 bagaimana cara pemeriksaan dan tegangan pemeriksaan sambut peningin cara pemeriksaan sambut peningin dengan cara ditekan sambil ditekan nanti ada seluruh defleksinya itu 12 sampai 16 km untuk pertanyaan kedua baik untuk pertanyaan kedua hal apa yang harus dilakukan jika pada saat itu temukan retak atau pecah dan jika pada saat itu temukan retak atau pecah sebaiknya dilakukan pemeriksaan karena dikhawatirkan nanti sambut itu putus saat kendaraan maju oke sudah ya jawab ya baik itu saja yang dapatkan dipresentasikan terima kasih 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 Kedua, pemeriksaan menggunakan alat. Pemeriksaan menggunakan alat biasanya adalah pemeriksaan kebocaran pada laboratorium. Pemeriksaan menggunakan laboratorium kapcanser. Jika diarung indikator penurunan buat berarti kita ada kebocaran, itu pun sebaliknya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan untuk bapak lain, berni-bapak. Ya. Saya dari pemeriksaan satu ingin menanggapi diskusi kalian, yaitu bukankah radiator kapcanser itu digunakan untuk mengukur kebocoran pada radiator, kenapa di situ yang diukur itu tutup radiator. Terima kasih. Ini bapak tengah ya, jadi alat yang digunakan untuk mengukur kebocoran pada radiator, itu satu set namanya radiator faster. Jadi di sana bisa digunakan untuk mengukur kebocoran pada radiator, bisa digunakan untuk mengukur waktu mengetahui kebocoran radiator, dengan kadang disebut juga dengan radiator compression faster. Sama saja, jadi ada satu paket untuk tutup dan untuk mengukur kebocoran pada radiator ini. Untuk apa-apa yang lain? Selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya. Jawaban dikasih terkaitkan oleh radiator, di atas radiator. Oke, yang pertama yaitu pemeriksaan polis sistem. Yang pertama, melihat polisi air beli ini pada radiator boleh baik. Jadi air beli ini di atas full download. Dan yang kedua, pemeriksaan tulisnya beli atau secara visual. Yang ketiga, pemeriksaan kebocoran radiator penggunaan radiator faster. Yang ketiga, pemeriksaan kebocoran radiator penggunaan radiator faster. Apakah pemeriksaan koma garung cepat turun atau tidak? Dan kalau turun itu berarti terjadi kebocoran dan jika kalau turun tetap berarti, radiator tidak melalui kebocoran. Yang ketiga, pemeriksaan ketegangan sabuk pendingin. Caranya dengan menahan sabuk dengan awan besi panjang, apabila kulit perut-perut mata, penjangan sabuk agar stabil dalam memutar. Kesimpulannya, mengetahui dan mengidentifikasi perusahaan pada sistem pendingin, pada kebocoran resistor polis lain, tutup radiator dan radiator sendiri menggunakan awan atau secara visual. Terima kasih. Baik, saya Pak. Saya dari kelompok satu ingin bertanya, bagaimana cara menggunakan alat radiator compression tester? Terima kasih. Selain saya akan menjawab pertanyaan dari Indonesia dari kelompok satu, bagaimana cara menggunakan radiator cup tester? Yaitu dengan cara, setelah alat radiator cup tester yang sudah dipasang, sudah lengkap, masukkan ke dalam lubang radiator, setelah dikencangkan, baru dipompak. Setelah dipompak, kan jarum itu akan naik, nah pada saat itu jika jarum turun berarti terjadi kebocoran pada radiator, dan jika jarumnya tetap berarti tidak terjadi kebocoran. Terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi kami Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, itu tadi penampilan dari ketiga kelompok Masih-masih sudah membaparkan di depan Kemudian ada yang menanggapi Dari ketiga penampilan itu dapat disimpulkan bahwa Kalian sudah melakukan atau menemukan sendiri Terkait materi yang kita pelajari Yaitu mediakbasis perusahaan sistem pening Tadi sudah ada pertanyaan dari suam puak buak Bagaimana cara mengukur atau mengetahui Perusahaan dari sabuk, tali kipas Kemudian dari sana juga apakah Bagaimana kalau tali kipas sudah rata Apa yang harus dilakukan Belajar dan sebagainya Kemudian dari konforsi ini Bagaimana cara melakukan pengukuran kebocoran pada radiator Yaitu menggunakan alat yang disebut dengan radiator tester Atau radiator cup tester Setelah presentasi Kemudian kita masuk ke kegiatan evaluasi Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui Seberapa kemahaman kalian terhadap materi yang sudah Tadi kalian gali kemudian kalian terapkan sendiri Kalian paparkan disini evaluasi ini untuk mengetahui Seberapa jauh daya serap kalian Disini di kelas Kelas room Kelas 12 kita akan Bisa dilihat disini Tidak bapak Tadi kuis ini kalian kerjakan Ya, akan amakan kejujuran Intinya Kerjakan dulu Jujur Kerja mandiri Silahkan waktunya 20 menit Terima kasih Pembelajaran hari ini sudah kita lewati ya Bapak Dari problem based learning Yang kita gunakan Pembelajaran yang kita gunakan Sudah terkenuhi semua Sekarang kita masuk ke refleksi Refleksi itu adalah Menilai bagaimana proses kita lakukan tadi Kelebihatan kekurangan Apa yang perlu ditingkatkan Yang pertama Bagaimana dengan proses pembelajaran hari ini Ayo, siapa yang bisa memimpulkan Saya Pak Ya, silahkan Pak Yur Menurut saya proses pembelajaran hari ini Lebih efektif Karena siswa lebih aktif Dalam pembelajaran hari ini Siswa lebih paham Karena pelajaran hari ini Lebih mudah dipahami oleh siswa Sekian dari saya Terima kasih Oke, yang lain Saya Pak Menurut saya Pembelajaran hari ini lebih menarik Karena Daripada Pembelajarannya kemarin Itu lebih capek Dan Jarang Dipahami Pak Oke, yang kedua Perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan Untuk pertemuan selanjutnya Pak Saya Pak Ya, silahkan Bagus Menurut saya Pada saat membagi kelompok Lebih baik Anggotanya dikurangi Lebih sedikit Agar Dapat bisa bekerja semua Pak Oke, terima kasih Oke Jadi Masukannya Kedepannya Yang pertama Proses pembelajarannya Sudah bagus Tapi Tetap harus ditingkatkan Kedua Perbaikan Perbaikan Yang perlu mungkin Kedepannya bisa diperhitungkan Atau dipertimbangkan Itu Pembagian kelompok Kita tulangi Untuk Peningkatkan keaktifan Viswa Oke Sekarang Kita sampai Kesimpulan Kesimpulan Pada pertemuan hari ini Sampai nomor kesimpulan Oke Silahkan Simpulnya Pada Pembelajaran hari ini Kita bisa mengetahui Apa saja yang Bisa menyebabkan Overheading Dan bagaimana cara Menanggulangi Overheading Saya pak Menurut kesimpulan Saya itu Pelajaran Hari ini Lebih efisien Dan nyaman Pak Ketimbang Pembelajaran Sistem Dulu Pak Yang Selalu Mengadakan Murid mencatat Pelajaran Hingga tidak cepat Membaca Materi lainnya Oke Terima kasih Saya pak Menurut kesimpulan saya Pada pelajaran hari ini Sangat menarik Karena selain Kita Belajar Kita juga Dituntun Untuk Belajar Teknologi Agar Kita Ketinggalan Dan Dan juga Nantinya Kita Oke Terima kasih Untuk kesimpulan kita Hari ini Pertemuan hari ini Kita rasa cukup Ya Proses Demi proses Kita sudah Lewati Sampai Kesimpulan Sudah Evaluasi Dapat Berpesan Karena Sekarang Masih Dalam Masa Pandemi Tetap Jaga Kesehatan Kalau keluar rumah Jaga jarak Masker Makanlah Makanan Yang berisi Kemudian Kurangi Kegiatan Kegiatan Yang Merugikan Misalnya Begadang Ketika Kondisi tubuh Dipaksa Begadang Pasti Akan Menurunkan Imunitas Kita Sehingga Saat imun Turun Penyakit Gampang masuk Untuk Pertemuan selanjutnya Kita akan Membahas Bagaimana Cara Perbaikan Kerusakan Yang sudah Kita lakukan Pendiagnosisan Tadi Jadi Nanti Ketika sudah Ditemukan Masalahnya Bagaimana Langkah Perbaikannya Apakah Diperbaiki Apakah Diganti Untuk Mempersiapkan Pertemuan Bapak Beri tugas Silahkan Kalian Cari Video Bisa Di Youtube Atau Di Internet Lainnya Video Berisi Tentang Bagaimana Cara Perbaikan Komponen Komponen Pada Sistem Pendingin Oke Untuk Mengakhiri Kegiatan Hari ini Kita Berdoa Berdoa Dulu Terima 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 Kasih Semoga Apa yang kita pelajari Hari ini Bermanfaat Dan Bisa Bergunakan Di Kehidupan Hari Hari Tidak Amin Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas kajarannya Terima kasih atas kajarannya Terima kasih atas kajarannya Terima kasih Terima kasih atas kajarannya